Jadi jenazah yang kemarin apa ada kasus orang meninggal di sini tuh di pohon itu Di peralatan yang digunakan ya pertapa di sini Alat untuk melakukan ritual membakar pembakaran Bahkan wujud pasaran yang tua juga Kayaknya ini baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Rahayu Sahabat Tutung Sewu Dalam kesempatan kali ini Saya akan mencoba ya Berpetualang Pelusuan di hutan di daerah Wonosalam ini Dan kita ditemani oleh Melantreng Channel dan Bongutan Preng ya Jadi kita cuma bertiga Dan tujuan kita kali ini akan mencoba mengedukasi sebuah tempat yang sangat tersembunyi Di lembah Yang tepatnya berada di Atasnya persis sungai besar daerah Wonosalam ini Yuk ikuti terus Kita langsung saja menelusuri menjelajah tempat ini Mengedukasi tempat ini Sampai ke Tujuan yang akan kita Tuju nanti Yaitu sebuah tempat yang sangat angker Yang lokasinya berada di antara Bibir Jurang dan di atasnya sungai Di akses jalan yang kita lalui Seperti ini sangat rimbun ya Kiri kanan kita Pohon Angsana Dan jalannya seperti ini Hanya bisa dilewati oleh satu orang Atau sangat kecil ya setapak yang kita lalui ini ya Jadi kita juga harus waspada ya Karena menurut informasi dari masyarakat Dalam tempat ini juga banyak sekali hewan-hewan buas Termasuk ular, babi hutan dan ada harimau lokal ya Orang sini menamakannya munto Atau harimau hitam Jadi kita harus selalu menjaga kewaspadaan Ketika terjadi apa-apa kita harus sigap Bismillahirrahmanirrahim Tidak akan terjadi apa Bismillah Nah suara monyet Terdengar di sebelah kiri Monyet Di sebelah kiri itu Banyak sekali monyet Di antara Rumpun bambu petung Suara air sungai ya Sudah mulai terdengar Lokasi yang akan kita tuju Nanti Kira-kira Ya di atasnya sungai tersebut Jalan agak licin ya Jadi Di samping kita harus waspada Kita juga harus Ester hati-hati Supaya tidak terpeleset Karena sangat licin sekali Ya lumayan jauh loh ya Lumayan jauh Dari tempat kita Parkir motor tadi Ini sangat turun Turun sekali ini Sangat lumayan curang ya Dan gua itu lebih dikenal Dengan nama gua seriti ya Gua seriti yang berada di Tepatnya di Tan Monosalam ini Biar teman-teman Penonton Tidak Penasaran Nama goanya Gua seriti Nah mungkin gua ini juga Jarang dieksplore oleh Teman-teman Rekan-rekan Konten kreator yang lainnya Karena mengingat Ya begitu Medannya sangat susah Dan temannya juga sangat Angker Terkenal lah Gua ini sangat angker Jadi Mikir-mikir Ketika Teman-teman Konten kreator yang lainnya Untuk kesini tuh Mikir dua kali ya Satu keselamatan Keamanan Dan risiko tentunya Yang Akan dihadapi Ketika mengeksplore tempat ini Nah Oke Sahabat Tengsewu Jadi di bawah sana Terlihat ya Sudah ya Itu sungai Nah sangat Dalam sekali Ya di sebelah kiri ini Jurang Ya Jurang Jadi Mohon doanya ya Mohon doanya Mudah-mudahan Kita Diberi kelancaran Supaya sukses Sampai ke tujuan Nah seperti ini loh Sahabat Tengsewu Terlihat kan disana Itu kok sungai ya Itu kan sungai Sangat kecil dari sini Dan jurang ini juga Sangat lumayan jurang Jangan beranjak kemana-mana Ketualangan ke depan Masih seru Jangan di skip ya Karena ini Nyata Sebuah tempat yang Memang sangat Ekstrim Angker dan Luar biasa lah pokoknya Seru Ketualangan kita kali ini Allah Akbar Bismillah Anginnya sudah Mulai menyabu Badan dan sangat Adem ya Seperti ini ya Susah tempatnya Sebelah kiri persis Jurang Jadi Tidak boleh Blank disini Harus fokus Benar-benar fokus Karena jalannya Cukup Dilewati satu orang Sempit Assya Allah Jadi sungainya Sudah Kelihatan dari sini Nah seperti itu Kecil sekali Nanti lokasinya Ada di bawahnya ini Jadi yang Saya injek ini Ini merupakan Sebuah Apa ya namanya Dinding gua Jadi atap gua Ini persis yang saya injek ini Jadi nanti Guanya ada di sebelah sini Dan kita akan melalui Jalan Disana Ayo Nah itu teman-teman Masih Ketinggalan disana Adam Lentereng Channel Dan Penghantan pering Yuk Pelan-pelan Hati-hati Licin Oke Kita lanjutkan lagi ya Kita lanjutkan lagi Untuk Menelusuri Tempat yang sangat Misterius Di Lereng Gunung Anjas Moro Jadi kita saat ini Berada di Lereng Pegunungan Anjas Moro Ya Tempatnya di Desa Wonosalam Nah Nih Aksesnya Kita sudah ditemukan Dengan Batuan Padas Yang Sangat Licin Tentunya Ini termasuk Batuan gua Nah seperti ini Insya Allah Bismillah Jadi kita harus Melewati Padas Tebing Seperti ini Seperti ini Seperti ini Di atas sana Kaki Dari Lereng Gunung Anjas Moro Ini teman-teman Yang lainnya Masih ketinggalan ya Nah mungkin Untuk sementara Ini kamera Saya Mungkin ya Ini saya off dulu ya Teman-teman Karena Saya harus Berpegangan ya Saya harus Berpegangan Karena temannya Tidak mungkin Kan untuk saya Berpegangan Satu tangan Jadi saya off dulu Harus turun Turun lagi ya Hei lewat itu Tidak Jadi tempat yang akan kita Tuju ini ya Sahabat Di dalam goa Yang diperkirakan Merupakan sebuah Kejadian atau Tragedi Orang bunuh diri Atau orang bertapa ya Dan kelaparan Sehingga sampai meninggal dunia Di lokasi ini Dan Kasus yang pertama Yang kedua adalah Kasus diduga pembunuhan Yang baru saja Pekan lalu ya Terjadi di Tempat ini Nah kita akan mencoba Explore lebih dekat Seperti apa sih tempatnya Kok sampai Se Seangker itu Gitu loh Nah Terlihat Di depan sana Inilah Goa yang akan kita Tuju Hati-hati Yang akan kita Tuju Yang akan kita Datangi ya Di tempat ini Di goa inilah Yang Sempat membuat Heboh warga Moncokerto ini Kita sudah Mendekati lokasi Dan Sampai ke lokasi Jadi masih ada Bekas-bekas Gejak kaki manusia Disini Terlihat dari Rumput-rumput yang Terinjek Terinjek gitu ya Allah Bismillah Rahim Rahayu 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 Salamualaikum Seperti ini Sahabat Ini adalah Dinding goa Yang tadi kita Berada di atas sana Jadi kita tadi Persis Lewat di atas Goa ini Makanya Nanti saya Sebut bahwa Sang Menginjek Dinding goa Ini goanya Sangat besar Dinding goa Dinding goa Seperti ini Ini jujur Saya sudah Mulai Merinding Ketika sudah Nyampe disini ya Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa Ya di sini lokasinya Yuk kita lebih Geser Mendekat lagi yuk Jadi Dari atas itu Turun air Jangan lewat Jalan situ Mending kita Merepet tebing ini Ya Biar tidak Jatuhan air yang dari atas Bisa gak Kalau Bisa Bisa Ini saya coba Kita tetap Baru Hati-hati ya Karena Ya itu Binetang berbisa Kerti ular Kita Mudah-mudahan Tidak Menemukan hal Seperti itu Rahayu 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillah Nah Salam Kita sudah Mendekati Mulut goanya Yang dimana Terdapat orang Bisa dibilang Bertapa Dan menghilang Ketika sudah ditemukan Sudah menjadi Jenazah Sudah menjadi mayat Di tempat ini Allah Seperti ini Insyaallah Rayu 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 Allah Insyaallah Inilah teman Inilah Lokasi yang kita Tuju Dengan susah payah Kita melewati Akses jalan Seperti itu Alhamdulillah Kita sudah Sampai ke Lokasi Dimana terdapat Sebuah tempat Pertapaan Yang disinyalir Memang sangat Angker Di depan Ini Merupakan sebuah Gentong ya Untuk menadah Air yang menetes Dari Atas sana Dan itu ada Tumpukan Tumpukan batu Yang diduka Adalah sebuah Merupakan tempat Duduk Atau tempat Melakukan Ritual Di sana Itu juga ada Ceruk Yang Nampak dari sini Itu ada Tiker atau alat Untuk Duduk ya Di sana Kayaknya tiker Nanti kita akan Ke sana Cuma kita Explore Sekeliling kita Dulu Sekeliling tempat ini Jadi penampakan Goanya seperti ini Dan Sungai yang tadi Saya maksud Berada di Persis Bawahnya Goa ini Dari Dinding-dinding Goa Ini menetes Air yang sangat Kelihatannya Segar Di sini Pak Ros Kemarin Jenazahnya Ditemukan Di bawah Pohon ini Di situ Jadi Ditemukan Diikat Di pohon Itu Jadi Mayat Yang diduga Pembunuhan Itu Diikat Di pohon Ini Jadi Jenazah Yang kemarin Ada Kasus Orang meninggal Di sini Itu Diikat Di pohon Itu Yang diduga Orang mana Pak Ros Orang bareng Bareng Jadi Ada Insiden Ada Insiden Diikat Di Pohon Ini Persis Di Pohon Itu Diketemukan Warga Di situ Padahal Lokasinya Sangat Jauh Sangat Jauh Jauh Dari Pemukiman Warga Dan Aksesnya Sangat Susah Seperti Menurut Diketemukan Sudah Meninggal Meninggal dunia Di sini Mungkin Karena Kelaparan Karena Ini Kan Jauh Banget Dari Pemukiman Warga Seperti Itu Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Di Pekan Kemarin Terjadi Lagi Insiden Ditemukannya Jenazah Di tempat Ini Yang Ditemukan Di Bahapun Tadi Menurut Berita Beritaan Itu adalah Korban Dari Kasus Pembunuhan Seperti itu Dugaan Kronologinya Seperti itu Oke Kita lanjut Ke sana Itu ada Ini Sarang burung Seriti Jadi Makanya Seriti itu Yang Kayak Wale Yang Lebih Kecil Gua ini Dinamakan Gua Seriti Karena Banyak Sekali Sarang Burung Seriti Seperti itu Seperti Disana Biarkan Mas Ini Ini Sore Ini Peralatan Yang Digunakan Untuk Bertapa Orang Yang Hidup Disinilah Disana Ada Ketiker Ketiker Banner Mungkin Tempat Ritualnya Atau Bertapanya Disana Coba kita Merekat Guanya Tidak Terlalu Gelap Jadi Kita Begitu Membutuhkan Pencahayaan Cukup Satu Senter Cukup Ya Cukup Satu Senter Ini Tunggu Untuk Bakar Ini Kemenyang Jadi Bekas Arang Ini Alat Untuk Melakukan Ritual Membakar Kemenyang Seperti itu Dan Bersih Tempat Ini Seperti Disapu Seperti Ada Yang Menyapu Ya Masa Masih Ada Orang Bisa Jadi Coba Itu Ada Cor Orang Disana Disana Ada Alas Gidun Depikan Mungkin Duduk Disini Kalau Berdapa Itu Ada Tempat ritual Dupai Ada Tempat Pembakaran Pasaran Jual Juga Kayaknya Ini Baru 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 Ini Arang Masih Putih Masih Putih Berarti Baru Berapa Hari Dilakukan Seperti Dituang Disini Disini Mungkin Masih Ada Orang Yang Melakukan Perjabat Disini Kemungkinan Lagi Mengembara Gimana Dinding Guanya Warna Hitam Ini Mungkin Dibukas Pembakaran Pembakaran Dari Dupa Dari Sini Kelihatan Sangat Luas Langsung Kita Menghadap Ke View Yang Sangat Luar Biasa Sekali Yang Ada Di Bawah Sana Kita Geser Lagi Disinilah Jejak Dari Aktivitas Pertapaan Yang Berupa Panci Alat Makan Sendok Piring Banyak Ceruk Dan Burung Ceriti 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 Tanah Ini air Ini Mungkin Bisa Diminum Bismillah Beda Beda Itu ada Lobang Tembus Kemana Kecil Lobang Rahasia Lorong Rahasia Yang Tunggu Semana Oke Sahabat Tunggu Kita Sudah Berhasil Mereview Mengedukasi Dan Sukses Sampai Ke lokasi Yang Kita Sebutkan Di Awal Narasi Tadi Sebuah Tempat Yang Sangat Luar Biasa Tersembunyi Di Antara Tebing Dan Di Atas Sungai Di Hutan Lereng Gunung Anjas Moro Ini Dimana Tempat Ini Terjadi Beberapa Kali Insiden Kejadian Yang Sangat Membuat Miris Hati Tentunya Tempat Yang Masih Digunakan Untuk Aktivitas Tertentu Ritual-ritual Tertentu Kalangan Orang-orang Tertentu Di tempat Ini Dinamakan Goa Seriti Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Baik itu Dalam narasi Yang saya Sampaikan Maupun Tayangan Yang Saya Suguhkan Di Video Ini Sebagai Manusia Biasa Tentunya Saya Tidak Luput Dari Salah Hilaf Maupun Loba Kita Bersama Tim Blentereng Channel Dan Penguatan Bereng Mohon maaf Sebesar-besarnya Untuk Petualan Kali Ini Saya Akhiri Wabilahi Taufiq Walidayah Waridu Wali Nayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Sari Rahayu 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 Salam 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 Salam